J-Bung Silaban, Influencer Mudah Yang Jago Nyanyi Horas! Jessica Sabar Bungauli Silaban atau yang biasa dikenal dengan Jessica Bungah atau J-Bung merupakan seorang konten creator yang terkenal lewat platform TikTok. J-Bung memang sudah menyukai kegiatan bernyanyi sejak dia kecil. Ia mulai mengikuti kursus menyanyi sejak umur 6 tahun dan mulai mengikuti kompetisi bernyanyi sejak dia umur 8 tahun. Nama J-Bung mulai melejit sejak konten yang ia buat viral di masyarakat. Konten yang viral adalah Dark House dan Kopi Dangdut. Hingga kini video Dark House telah ditonton sebanyak 5 juta dan disukai lebih dari 1 juta orang. Sementara untuk video Kopi Dangdut telah ditonton sebanyak 9,3 juta orang. J-Bung juga sempat masuk nominasi di tiga kategori pada ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2020. Ia mendapat nominasi Rising Star of the Year, Creator of the Year, dan Best of Performers. Tahun 2021, J-Bung mulai memfokuskan karirnya dalam dunia tarik suara. Ia mulai merilis single pertamanya yang berjudul Kasafa. Dalam bahasa Indonesia, Kasafa berarti singkong goreng. J-Bung sendiri mengakui bahwa lagu ini terinspirasi dari makanan kesukaannya, yaitu singkong goreng. Kemudian beberapa bulan setelahnya, J-Bung kembali merilis singlenya yang berjudul 20 dan Hepeng. Di tahun 2022, J-Bung mulai berkolaborasi dengan Al Saakilah dan merilis single Kisah Terima Kasih. Lagu ini terinspirasi dari program Semangat Pagi dari Gen FM yang berhasil menguatkan orang-orang di masa pandemi COVID. Bukan hanya bernyanyi, J-Bung juga mulai mengembangkan bakatnya dalam dunia entertainment. Sejak tahun 2020, ia telah menjadi bintang tamu dalam sejumlah program televisi. Seperti Rumpih No Secret, Oke Boss, Dasyatnya 2020, Dasyatnya 2021, TikTok Awards Indonesia 2020, Super Youth, Tonight Show Premier, Net On Top, dan lain-lain. Kini, J-Bung sedang sibuk kuliah dan meniti karirnya di dunia entertainment. Yuk, dukung J-Bung ya, Dongan Batak! Terima kasih telah menonton!